Ntar gue sara-sara juga loh lo Makanya kita hidup di dunia ini jangan Jumawa Di atas langit masih ada langit Nah ketika lo bermulut jahat Atau lo bermulut jahat Ya lo harus siap dengan resiko apa yang lo lakukan gitu loh Jadi kemarin tuh udah dipanggil Kayaknya sore deh gitu Nah dia tuh nangis-nangis Gak nangis Gak mau Dia sama Aku lagi live ntar boleh ya Iya makanya udah diapas menurut aku adalah lo hal yang bodoh Lo membodohi diri lo sekarang gini Ini masalah hukum bukan kriminalisasi hukum ya Jatohnya intinya Emak lo itu udah salah Melakukan fitnah Melakukan pencemaran yang baik Nah lo harus bertanggung jawab atas semua itu gitu loh Kalau lo membuka lagi masalah hukum-hukum yang kemarin sudah selesai Ya lo gak mau harus banyak menyeret orang Salah satunya si kucing lagi Bla 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 itu Kita tau lah We know lah apa yang terjadi dalam hal itu gitu loh Apa yang dilakukan kucing juga Lo harus siap dengan itu loh Gitu Kalau lo selalu mau buka-bukaan Jadi lo harus smuggle Dengan sosok-sosok ikut campur Salon aja Nah setelah ini juga ada pelaporan dari Geng arisannya Si kakek Jadi kamu harus paham Sayang kalau mau ikut campur Dia udah melaporkan tadi sore Dan itu sudah diterima sama aparatur Jadi bukan hanya pelaporan yang ini aja ya Yang NM aja ya Kronologisnya nanti banyak juga pelaporan-pelaporan Belum lagi dari pelaporan Gaby gitu Jadi gak usah sosok Jadi pelaporan kesiangan dari dulu Kalau gak gara-gara lo Ini gak akan terjadi Paham gak sih lo Gue lama-lama jadi enak sama lo Seharusnya gue itu yang gak mau ikut campur Lagi apapun itu Dan gak mau lagi kayak Mengurusin lo Tapi karena tadi gue liat Banyak ngirimin ke gue Lo ngetek presiden Lo ngetek Kejaksaan agung Kejaksaan eti segala macem Buat apa gitu loh Sementara lo sendiri yang menikmati Dari hasil pertikaian ini Dan lo adalah sumbunya Jadi stop untuk jadi sosok-sopal lawan Bismat Belajar lagi soal hukum Habis itu baru lawan kita Kalau lo mau simpati Mau apapun itu Ya di dunia nyata aja Lo support kayak dia Lo dukung kayak dia Lo kasih kayak bantuan hukum Segala macem Dan pengacara Itu baru benar Tapi kalau lo ikutan-kutan Post di media sosial Berarti lo ngajak perang kita lagi Kita siap untuk perang sama Allah Lo tau kan apa yang terjadi Kalau perang sama kita Jadi jangan salahkan lagi Itu nanti Kenapa gak sekalian Komnas HAM Segala macem Lootek sekalian Minta simpati Dia itu gak ada di kriminalisasi hukum Dia di tindak pidana Sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan Jadi gak ada kriminalisasi hukum Jadi soal harisan itu adalah Orang sebelah itu menjelekan harisan Seperti ini Sebenarnya Orang sebelah itu kayak membela Anak-anaknya dia Tapi anak-anaknya itu Ternyata melakukan Tindak pidana juga Jadi sudah dilaporkan Dan si CC itu Sudah melakukan Pelaporan itu Malam ini juga Sore tadi Di Di Polda Kalau gak salah Jadi itu akan bertimpa tindi Nanti pelaporannya Jadi pahami dulu ya sayang Tagihan Kalau mengetek itu Jangan ngetek Pak Presiden Banyak hal Kursa negara Yang harus diurus Bukan masalah transgender Sayang Jadi jangan so-soan Mau ngelawan kita lagi ya Beb Kemarin sudah kita kasih Ampun Lu udah Teka promis sama kita Bahwa lu akan challenge Bahwa lu tidak akan Ibu campur apapun lagi itu Tapi lu udah maksud Ke media sosial lagi Kayak lu up Dan lu kayak Yang mau nyerang kita lagi Baik Kita kan layanin lagi sayang Kalau lu mengelawan aku Lu harus punya otak Kalau gak punya otak Cukup diam aja Jangan buat gue marah lagi Jadi chronologinya itu adalah Pelaporan ini Mengatasnamakan pelaporan dari NM Tindakan Penghinaan Dan juga Pencemaran nama baik Jadi udah jelas Kalau pidananya Tidak ada yang dikriminalisasi hukumnya Gitu loh Kalau yang dikriminalisasi hukumnya itu Dia tidak melakukan apapun Tapi dia ditindak pidana Atau dijadikan tersangka Gitu Jadi jelas loh Disini kasusnya Jangan mencederai Penyidik bahwa mereka itu Tidak bekerja Dengan 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 benar Gitu Karena kamu kayak Ngiring opini Bahwa Maman kalau itu Tidak melakukan apapun Gitu loh Tapi tanpa lu sadari Jejek digitalnya Kalau dibuka Semua youtube Semua itu Headspace juga Kata-kata kasar Hinaan Mengiring Ujar kebencian Dan blablabla itu Banyak banget Gitu Jadi Jadilah Ya lu Lu harus punya otak dikit Gitu loh Lu lihat lah Apa yang lu take Lu harus belajar Dari sini ya Ketika lu take Lu lihat berapa banyak Yang kayak Yang banyak Yang kayak Support lu Atau yang tidak Support lu Jadi Apalagi kita udah berjanji Lu janji sama gue Kak gue gak mau ikutan Apapun lagi itu Dan gue akan Selan Blablabla Tapi sekarang lu kayak Kalau gue sih Merasa oke Lu sebagai anak Ya wajib untuk Men-support Orang tuanya Apapun itu Itu sah-sah aja Tapi menurut gue adalah Jangan lu up di media sosial Itu kayak Lu membangkitkan Amarah kita Yang sudah berdamai Sama Allah Dan yang lu Paling bodohnya adalah Lu take-take orang Yang kayak presiden Kejahatan RI Segala macam Tapi lu gak tau Bagaimana Peraturan hukum Yang ada di Indonesia ini Tidak mungkin Penyidik Atau aparatul Menangkap seseorang Yang tidak bersalah Dan tidak ada Yang namanya Kriminalisasi hukum Sama orang Yang benar-benar Tidak melakukan Kesalahan itu Udah jelas loh Kelaporan seperti apa Ya kalau lu mau membuka lagi Soal kasus-kasus itu Kan kasusnya udah Case close Yang pemukul juga Sudah dihukum Dan sudah dibebaskan Jadi kalau mau membuka lagi Lu harus siap juga Akan terseret banyak orang Salah satunya Ya si kut-kut Adik kesayangan lu Gue kan tau Apa yang dia lakukannya Apa kalau lu udah siap Udah lah Kita Berdamai aja Lama diri sendiri Kalau misalnya Dia memang harus Berbenturan dengan hukum Dengan apa yang dilakukan Menambar kebencian Mengenang orang-orang Dan lain Itu kan sudah menjadi Resiko apa yang dilakukannya Dalam hidup dia Kenapa lu harus yang Kayak sok-sokan Jadi pahlawan kesiangan lagi Sementara lu sadar Bahwa ini semua terjadi Karena huru-hara Dari lu sendiri Dari mulut lu yang ngebumbuin Mulut lu yang ngomporin Gitu loh Ekonologinya Dia dipanggil Ya mungkin Aparatur merasa Bahwa Semua sudah lengkap Untuk melakukan penahanan Nama dia Ya sudah Dilakukan penahanan Begitu Dan dia nangis-nangis Di dalam Thank you loh kak Ibaik banget kak-kak Begitu Aku gak Sekarang kalau kalian mengingat ya Kejahatan yang aku lakukan Sama kejahatan yang dia lakukan adalah Ketika aku kebakaran di Bali Dia loncat-loncat Di apartemennya Segala macam Kayak menyumpai aku Dan segala macam Dia ketangkap Aku hanya bilang Alhamdulillah Dan aku tak bersegantinya Ya mungkin Menurut aku adalah Semoga dari pembelajaran ini Bisa mendewasakan dirinya Bisa lebih baik lagi Tentunya Bisa kayak lebih menghargai orang Tidak ada lagi penghinaan Dari atas mulut dia Atau kayak Udahlah Lupakan semua yang terjadi sama kita Jadilah orang yang lebih baik lagi Nah Kalau aku mau sama seperti dia Aku dipermalukan depan publik Segala macam Ya lu harus mikir dong Semua yang lu lakukan itu Ada karmanya kan Semua akan dibalas dengan instan Sekarang udah ketangkap Lu seakan-akan kayak Support Kenapa gak sekalian Hashtag Free Doa untuk segala macam Atau Selamatkan dulu Dari hukum Segala macam gitu Dulu aja lu juga Kayak gitu Pas di awal-awal Mau masalah Lu kayak merasa jadi Maju terdepan Akhirnya lu yang buat Huru-Hara semua ini Kalau gak gara-gara mulut Lu gak terjadi Dan sekarang juga lu Mau seperti itu Begitu say Jadi Sebelum ngomong itu Mikir Pakai otak Kalau soal video Apapun itu Aku tidak akan mau spill Kenapa Karena itu jadi memerang Kalau misalnya kalian Memang pengen tau Ya kalian cari aja kesana Gimana dia ditahatnya Kenapa lu haput Disini bukan Bukan siapa yang Bukan panas segala macam Cuman gue enak aja Lu udah janji ke gue Lu gak akan mau ikut campur Apapun lagi Terus segala macam Gua sah saja Kalau misalnya Lu mau support emak lu Tapi support di dunia nyata Ya lu carilah Pengacara Untuk buat bela dia Lu kasih lah duit Segala macam Itu baru yang benar Tapi kalau lu untuk Cari perhatian Sosok-sosok lawan Di media sosial lu Upload dan lu Tek-tek segala macam Kayak lu nantangin kita juga lagi Dan lu bilang lah Saksi ini Saksi itu juga ada Dalam masalah itu What the fuck Gitu loh Ngapain lu Gitu lagi Mengambil simpati lagi Gitu 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 Gitu